Oke, baiklah. Boleh dibuka, disiapin ya buku bebeknya ya. Kita hari ini bahas tentang tanda baca Fathakasrodomah, Sukun dengan Tasjid. Namun tanda baca Fathakasrodomah kan kita udah sering ya, udah sering ngebahasnya. Jadi kita tekankan di sini untuk yang di bagian Sukun dengan Tasjidnya aja. Tapi nanti kita bahas sedikit yang tanda baca Fathakasrodomahnya itu ya. Oke, yang... Oke, langsung Ustazah mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh. Iya, Ustazah. Oke, anak soleh-soleh. Suara Ustazah kedengeran nggak? Angkat tangannya kalau suara Ustazah kedengeran. Hanya kalau suara Ustazah kedengeran. Waiz, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Oke, anak soleh-soleha. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh-soleha hari ini kita akan belajar online ya. Hari ini kita belajar online. Coba dibuka bukunya halaman 66. 66. Halaman 66. 66. Halaman 66. 66. Sudah. Sudah. Sudah ketemu. Sudah. Halaman 66. Di situ kan ada soal ya. Ada soal. Ada soal. Kurung. Ada soal. Berilah tanda silang. Tanda silang itu bentuknya gini. Tanda silang. Saya sejak. Assalamualaikum Zahra. Zahra boleh dibuka buku BBK-nya halaman 66. Buku BBK-nya halaman 66. Nah, nantinya anak soleh-soleha jawab pertanyaan Ustazah ya. Oke, Ustazah bacain dulu di halaman 66 itu. Tes formatif. Nah, berilah tanda silang. Tanda silang ya. Pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. Nah, di situ kita diperintahkan untuk beri tanda silang pada jawaban yang paling benar. Anak soleh-soleh. Siap, Ustazah. Siap, Ustazah. Oke. Ini kan enggak boleh. Anak enggak boleh kalau puasa bohong. Bati. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita anak soal-soalnya jawab pertanyaan Ustazah ya. Terima kasih. Oke. Kedengaran enggak suara Ustazah nak? Dengaran ya. Dengaran ya. Dengaran. Nomor satu. Huruf yang mati ditandai dengan fatha sukun atau kasroh? Sukun. Jadi jawaban nomor satu B, sukun. Boleh diberi tanda silang pakai pena atau pensil? Sukun. Nomor satu jawabannya B, sukun. Kita lanjut nomor dua. Huruf B berbunyi apabila diberi tanda baca fatha kasroh atau doma? fatha, good, pinter. Jadi huruf B berbunyi B apabila diberi tanda baca fatha. Jawaban nomor dua B. Eh, jawaban nomor dua A. Fatha. Diberi tanda silang ya. Diberi tanda silang. Oke, selanjutnya nomor tiga. Nomor tiga. Huruf yang dibubuhi tanda baca sukun dibaca? Mati. Mati. Good, pinter. Jawaban nomor tiga C. Mati. Huruf yang dibubuhi tanda baca sukun dibaca mati. Dibubuhi itu maksudnya diberi ya. Diberi tanda baca sukun gitu. Oke, selanjutnya nomor empat. Nomor empat. Huruf yang dibubuhi tanda baca tasdid dibaca dobel hidup atau mati? Dobel. Dobel. Dobel atau ganda gitu sama aja ya. Oke, pinter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eidel. Eidel boleh ya dibuka buku BBK-nya halaman 66. Buku BBK-nya halaman 66. Oke, kita lanjut ya. Nomor lima. Nomor lima. Alif Fathah. Tanduan baca tulis Al-Quran. Iya sayang. Tanduan baca tulis Al-Quran halaman 66. Oke, kita lanjut nomor lima ya. Alif Fathah. Ingat ya, alifnya Fathah. Manya tasdid. Dan rohnya Fathah. Tanya tasdid dan rohnya Fathah. Jadi bertanda baca apa dia itu? Eh, dibaca apa? Tulisannya gimana? As-saro. 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 Tanya tasdid ya. As-saro. 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 Hai besar roh itu asaro rohnya fadha itu mirip-mirip ya antara A dengan C itu mirip-mirip kalau roh itu di huruf latinnya kalau harusnya ditulis R A tapi dibacanya roh tapi itu antara A sama C itu ya asaro kayaknya lebih ke A deh nomor lima itu A jawabannya A nomor lima jawabannya A diberi tangan silang ya nomor lima jawabannya A asaro kemudian nomor enam nomor enam Assalamualaikum Fadra Nadana Diva boleh dibuka buku BBQ-nya halaman 66 ya kemudian nomor enam nomor enam perhatiin ya kata Alhamdu apabila disalin ke huruf latin menjadi Alhamdu hanya A kecil ya hanya A kecil makanya makanya itu diada di garis bawahi jadi jawaban nomor enam itu A Alhamdu gitu ya Fadra Fadra Akilah boleh dibuka buku BBQ-nya halaman 66 ya boleh dibuka buku BBQ-nya halaman 66 oke jadi jawaban nomor enam tadi Alhamdu A ya jawaban nomor enam A boleh diberi tangan silang Paton boleh dibuka BBQ-nya halaman 66 ya halaman 66 halaman 66 buku BBQ-nya oke anak soal-soal yang lain jadi jawaban nomor enam tadi Alhamdu apabila disalin ke huruf latin menjadi A Alhamdu kemudian kita lanjut ke nomor tujuh kata Anna Inna apabila disalin ke dalam huruf latin menjadi A Anna Inna oke yang baru bergabung jadi jawaban nomor tujuh A Anna Inna ya kenapa dibaca Anna Inna karena bertanda baca Tash 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 oke nomor delapan huruf yang dibubuhi tanda baca Tash 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 dibaca double hidup atau mati double double nah pokoknya ingatiannya aja ya setiap yang bertanda baca Tash Tash itu dibacanya double 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 oke kalau sukun itu mati oke kita lanjut ya Jadi jawaban nomor lapan, A, dobel. Jawaban nomor lapan, A, dobel. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor sembilan. Kata, yak, tubuh. Di akhiri huruf bertanda baca? Doma, doma. Doma. Huruf apa yang bertanda baca doma, Akilah? Oke, suaranya putus-putus ya, maaf ya. Oke, jadi nomor sembilan itu kata yang diakhiri, Kata Yaktubu Di akhiri huruf bertanda Baca domah Di akhiri huruf Bertanda baca domah Yang mana ustazah tanda baca domah Itu huruf apa ustazah Huruf bu Ya Huruf bu itu bertanda Baca domah Kemudian kita lanjut Nomor sepuluh Ain fatha Ingat ya Ain fatha Lam tasroh Dan mim fatha Dibaca A Di A Jadi jawaban nomor sepuluh itu A Alima Ain fatha Lam tasroh Dan mim fatha Assalamualaikum ustazah Waalaikumsalam Ivi Boleh dibuka bukunya Halaman 66 67 66 67 Ustazah Ustazah Kecil banget Suara-suara Kecil banget Iya Gak kedengeran Kalau sekarang Udah kedengeran belum? Belum kedengeran Belum 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 Kalau sekarang? Kedengeran tapi kecil ya? Belum Kedengeran Kedengeran tapi kecil gitu ya? Ya Oke Oke Nanti Setelah ini Ustazah kirim nanti Record Record Zoomnya ya Jadi boleh dibuka Oke Ini kita Belajarnya ini Ngulang ya Ngulang materi yang kemarin Karena materi kita udah habis Dan ini juga Untuk Untuk Kedengeran Coba pesan sampai yang terbesar Sekarang Kedengeran gak? Kedengeran gak? Belum 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 Jadi Kedengeran Kedengeran tapi suaranya kecil gitu ya? Besar Nah mungkin coba Idol yang besarin suaranya Besar Mungkin coba Idol atau Anug Soleh Solehah yang lain besarin suaranya Kalau di Ustazah udah 100 full ini Oke Yang baru bergabung Ustaz Yang baru bergabung Kedengeran Ustazah 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 Duduk disini kok Nah gini aja ya Ini kan Nanti Ada record zoomnya Nanti record zoomnya Ustazah kirim Linknya ya Nanti Ustazah kirim Anak Soleh Soleh Solehah Boleh dibuka Nah Kita lanjut ke nomor 11 Di halaman 67 Nomor 11 Alif Kasroh Ingat ya Alif Kasroh Nun Tasdim Dan Hadamah Berbunyi Inahu Inahu Jadi jawaban nomor 11 Itu C Jawaban nomor 11 C Jawaban nomor 11 C Inahu Inahu Oke kita lanjut ke nomor 12 Nomor 12 Bekas roh Dan roh Fath Berbunyi Kabiroh 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 Jawaban nomor 12 Itu A Kabiroh Oke kita lanjut ya Nomor 13 Kata Ko Ala Diawali huruf Bertanda baca Eh bukan Fath 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 Tapi disitu Bertanda baca Fath Fath Semua Oke Nomor 14 Nomor 14 Kata Alhamdu Diakhiri huruf Bertanda baca Domah 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 Kemudian nomor 15 Nomor 15 Kata Apabila disalin ke huruf latin Menjadi Apabila disalin ke huruf latin menjadi A A A A A A A Jawaban nomor 15 A Nomor Nomor 16 Sekarang nomor 16 Sekarang nomor 16 Kata Um Tadi Eh Mo Tadi Na Apabila disalin ke huruf latin menjadi Mo Tadi Mo Tadi Ya C Mo Tadi C Ya Jawaban nomor 16 C Nomor 17 Kata Yak Zibun Yak Zibun Apabila disalin ke dalam huruf latin Arab menjadi A Yak Zibun Ayah Ustazah Yak Zibun Nomor 17 Apa Nanti dulu sayang Nomor 17 Yak Zibun Pak Nomor 17 Coba Edel Dibesarin suaranya Dibesarin suaranya Suaranya dibesarin Soalnya teman yang lain Kedengaran Yak Yak Zibun Yak Zibun Yak Zibun Yak Zibun Tapi katanya Yak Zibun Yang mana Ustazah Iya Ini Membingungkan Nomor 17 Ini ya Soalnya Soalnya Dianya harusnya Tas Dit Eh enggak Eh Harusnya dianya sukun Yang di akhirnya Tapi ini yang di akhirnya Hidup Semua Oke Ini dilewatin aja ya Dilewatin aja Nanti Anak Soleh Soleh Malah Bingung Oke Kita lanjut Nomor 18 Nomor 17 Tadi dilewatin ya Nomor 18 Kata Mus Lihuna Apabila Disalin ke Huruf Latin Menjadi Mus 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 A B A B C A A Nomor 18 A Nomor 17 Lewatin ya Oke Coba dibalik Nomor 19 Nomor 19 Nomor 19 Kata Amin Apabila Apabila Disalin ke Huruf Arab Menjadi A Amin A Amin A Amin A Amin Kalau B Itu Amin A Oke Edo Nomor 20 Sekarang Nomor 20 Nomor 20 Nomor 20 Nomor 20 Nomor 20 A Yaf Yaf Talifuna Jawaban Nomor 20 A Oke Coba kita ulang lagi ya Kita ulang lagi dari nomor 1 Oke Kita ulang lagi dari nomor 1 Huruf yang mati ditandai dengan Sukun Jawabannya B Sukun Kemudian nomor 2 Huruf B Berbunyi B Apabila diberi tanda baca Fath Fath Nomor 2 A Fath Nomor 3 Huruf yang dibubuhi tanda baca Sukun Dibaca Mati 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 Nomor 4 Huruf yang dibubuhi tanda baca Tasjid Dibaca Dabal 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 Tasjid Dabal Sukun mati Alif Fath Sat Tasjid Dan roh dibaca Roh Fath Dibaca Ascaro Ascaro Ayat Nomor 5 A Nomor 5 A Nomor 5 A Kata Alhamdu Apabila disalin ke huruf latin menjadi A Jadi kata Alhamdu Dibaca Apabila disalin ke huruf latin menjadi A Alhamdu Kemudian nomor 7 Nomor 7 Kata Anna Inna Apabila disalin ke dalam huruf latin menjadi A Anna 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 Oke Good Pinter Ayat Nomor 8 Huruf yang dibubuhi tanda baca Tasjid Dibaca Double hitup otomatik Double 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 atau ganda ya Kemudian kata Yak tubuh Di akhiri huruf bertanda baca Doma 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 Pinter Nomor 10 A In Thut H Lam Kasroh Dan Mim 4 H Dibaca Alim Alima 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 Gutma Ya Jawaban nomor 10 A. Nomor 11. Inna huu. Inna huu. Inna huu. Nah, asik. Ini pak urusannya. Oke. Nah, ini. Ustazah tadi keluar ya. Enggak, keluar sendiri dianya. Oke, ini kita lanjut ya. Ka Fathah, Bakasro, dan Ro Fathah berbunyi. Nomor 12. Jawabannya apa? Kabiro. 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 Pinter. Nomor 13. Kata Fa'ala. Diawali huruf bertanda baca. Fathah. Fathah. Oke, nomor 14. Kata Alhamdu. Di akhirnya, bertanda baca. Domana. Domana. Kata Naskainu. Apabila disalin ke huruf latin menjadi. Naskainu. Nomor 16. Kata Muhtadina. Apabila disalin ke huruf latin menjadi. Maksainu. Muhtadina. Nah, udah Ustazah mirip semua. C ya. Muhtadina. Eh, Muhtadina. Bukan Muhtadina. Nomor 17 tadi kita lewatin ya. Nomor 17 kita lewatin. Karena itu bisa jadi benar semua dan juga bukan salah tapi kurang tepat. Bisa jadi yak zibuna. Bisa jadi yak zibunu. Atau yak zibuni. Nomor 17 kita lewatin. Kita lanjut nomor 18. Kata Muslihuna. A, B, atau C? A. A. Nomor 19. Ibali. Nomor 19. Kata Amin. Apabila disalin ke dalam huruf Arab menjadi. Ada cempa saya. A. Amin. A. 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 Amin. Aduh. Ah, Ustazah. Ah, jawabannya ya. Oke. Ustazah. 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 Ini untuk yang genabal. Ini untuk yang kena Bagikan Nomor 20 Kata Yah Kalifuna Apabila disalin ke huruf latin Menjadi A, B atau C Oke Alhamdulillah Soleh-soleh hanya ustazah Jadi jawaban nomor 20 itu A Jawaban nomor 20 A Alhamdulillah Soleh-soleh hanya ustazah Selamat menikmati